bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bapak ibu guru, para siswa atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan amin, ya robbal alamin oke kembali lagi di channel belajar matematika dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu soal lagi yaitu soal uji coba KSM-MI matematika terintegrasi yang kemarin sempat keluar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sebagai uji coba KSM tingkat MI, nah video ini saya buat tepat satu hari sebelum pelaksanaan KSM tingkat MI, semoga video ini tetap bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan buat kalian semua khususnya anak-anak MI yang mau maju menghadapi KSM tahun 2021 ini oke seperti apa soalnya mari kita buka Rafiq Ridwan, Nur, Maulidiyah, dan Siti were assigned to copy the hadith of Arba'in al-Nawawiyah at school Maulidiyah was able to copy the entire hadith which explicitly mentions the five pillars of Islam meanwhile, Ridwan was able to copy the entire hadith which was able to copy the number of hadith that Ridwan had copied Siti completed 60% of the difference between Ridwan and Nur's work the number of hadith that Rafiq completed is the same as the multiplication result of the number of hadith that Maulidiyah and Siti completed so it is equal to the number of hadith that was able to copy the number of letters of A. Idhar, B. Idhar, B. Idhar, and Idhum, or C. Ikhva oke, disini kita perlu pahami dulu apa maksud dari soal ini disitu disebutkan bahwa Rafiq Ridwan, Nur, Maulidiyah, dan Siti ditugaskan untuk mengcopy hadith Arba'in al-Nawawiyah di sekolah Maulidiyah mampu mengcopy semua hadith yang secara eksplisit menyebutkan 5 pilar dari Islam atau 5 rukun Islam sementara itu, Ridwan mampu mengcopy sepertiga dari seluruh hadith Nur mampu mengcopy 2 per 7 dari jumlah hadith yang dicopy oleh Ridwan Siti menyelesaikan 60% dari selisih antara yang dikerjakan Ridwan dan Nur jumlah hadith yang diselesaikan oleh Rafiq sama dengan hasil perkalian dari hadith yang diselesaikan Maulidiyah dan Siti sehingga ini sama dengan jumlah huruf pada apakah A. Idhar, B. Idhar dan Idgom, atau C. Ikhva oke, kita perlu tahu dulu bahwa huruf Idhar itu ada 6, kita tulis 6 lalu Idhar dan Idgom, Idgom itu ada 6 juga ya karena Idgom itu dibagi 2, ada Idgom bila guna dan juga Idgom diguna Idgom bila guna itu 2, Idgom diguna itu 4, sehingga jumlahnya 6 jika Idhar dan Idgom berarti 12 sedangkan Ikhva itu ada 15 huruf oke, yang perlu kalian juga tahu adalah bahwa hadith Arba'in An-Nawawiyah itu apa jadi Arba'in An-Nawawiyah itu adalah kumpulan hadith yang ditulis oleh Imam Nawawi jadi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini berisi 42 hadith yang diriwayatkan oleh berbagai imam hadith seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, dan lainnya nah, di antara 42 hadith ini ada satu hadith, yaitu hadith ketiga yang mana hadith ini sangat terkenal dan setiap Muslim benar-benarnya sudah mengetahui hadith ini yaitu Umar bin Khotab r.a. berkata bahwa beliau pernah mendengar langsung dari Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya yakni, Islam telah dibangun dengan kokoh pada 5 pilar 5 pilar itu, tidak lain dan tidak bukan adalah mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang patut dibuja selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah mendirikan sholat, membayar zakat, menonaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan nah, hadith ketiga inilah yang diselesaikan oleh Maulidiyah nah, dari informasi ini berarti kita sudah mengetahui bahwa jumlah hadith seluruhnya itu ada 42 dan yang diselesaikan oleh Maulidiyah itu adalah satu hadith tentang rukun Islam tadi oke, pada soal disebutkan bahwa Ridwan mampu mengkopi sepertiga dari seluruh hadith ya kan Ridwan mampu mengkopi sepertiga dari seluruh hadith Nur mampu mengkopi 2 per 7 dari banyaknya hadith yang dikopi oleh Ridwan Siti menyelesaikan 60% dari selisih antara pekerjaan Ridwan dan Nur nah, berarti yang dikopi oleh Ridwan itu sepertiga dari seluruh hadith berarti kan sepertiga dari 42 yaitu sama dengan 14 hadith di depan juga tadi dikatakan bahwa yang dikopi oleh Nur itu adalah 2 per 7 dari pekerjaan Ridwan berarti 2 per 7 dikali 14 yaitu sama dengan 4 ya kan jadi yang dikopi oleh Nur adalah 4 sementara yang diselesaikan oleh Siti itu berapa? yaitu 60% dari selisih antara pekerjaan Ridwan dan Nur berarti 60% dari 14 kurangi 4 atau 60% dari 10 berarti itu sama dengan 6 jadi yang dikopi oleh Siti adalah 6 nah dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa yang dikopi oleh Maulidia itu adalah 1 hadith sedangkan yang dikopi oleh Siti adalah 6 hadith sementara dalam pertanyaan jumlah hadith yang diselesaikan oleh Rofik itu sama dengan hasil perkalian antara banyaknya hadith yang dikopi oleh Maulidia dan Siti sedangkan tadi sudah kita hitung bahwa yang diselesaikan oleh Maulidia adalah 1 dan yang diselesaikan oleh Siti adalah 6 berarti yang dikopi oleh Rofik adalah 1 x 6 sedangkan 1 x 6 itu adalah 6 yang mana 6 itu adalah banyaknya huruf idhar jadi dalam hal ini jawabannya adalah A oke ya demikian semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan bagi kalian semua khususnya untuk 42 hadith arfain ini dan bagaimana logika dalam menyelesaikan soal seperti ini terima kasih sudah menyaksikan jika sekiranya masih terlalu cepat silahkan diputar ulang video ini ataupun ditanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu lagi di video berikutnya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati